Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Puasa Adalah Firmanya yang disampaikan oleh Pester Dorkas Daud dari Hope ACC dan Dorkas Ministries. Selamat mendengarkan. Satu Samuel, pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-30. Ada satu peristiwa di mana orang Israel sedang diserbu oleh musuh mereka yaitu bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin ini bangsa yang licik sekali sehingga mereka menampilkan seorang raksasa yang bernama Goliath. Kakak-kakak daripada Daud, yaitu anak-anak daripada Isai, semuanya maju ke garis depan untuk menghadapi musuh bangsa Israel yaitu orang Filistin. Dan ketika mereka sudah sampai di perkemahan peperangan itu, Isai menyuruh kepada Daud supaya Daud anaknya ini membawa makanan yang berupa gandum, roti, kemudian keju dan sebagainya kepada pasukan yang sedang berada di garis depan menghadapi musuh. Tak lupa Isai ayah Daud juga berpesan kepada Daud supaya Daud menengok kakak-kakaknya di medan pertempuran. Apakah kakak-kakaknya dalam keadaan selamat, sehat walafiat atau tidak? Seperti biasa, Daud yang masih muda ini hatinya begitu tulus. Hatinya tidak hanya tulus kepada sesama, tapi dia tulus kepada Tuhan. Ketulusan kepada Tuhan itu mengawali ketulusannya kepada sesama. Hatinya murni, hatinya bersih, dan di dalam ketulusan hatinya ada ketaatan. Itu sebabnya karena Daud tulus hatinya, dia taat apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Orang Kristen yang tulus hatinya kepada Tuhan, dia juga akan tulus kepada sesama. Dan orang Kristen yang tulus kepada Tuhan, dia akan taat kepada Tuhan. Tidak berbantah-bantah, tidak menimbang-nimbang, tidak memberontak, tidak selalu berkeluh kesah, tapi selalu taat kepada Tuhan. Nah, Daud akhirnya berangkat menuju ke medan peperangan, dan dicumpailah di situ orang Israel sedang menghadapi musuhnya, yaitu orang Filistin. Termasuk, Goliath ternyata sudah berada di garis depan. Dan Daud mendengar bahwa siapa yang bisa mengalahkan musuh orang Israel, maka akan dibebaskan dari pajak, dan bahkan anaknya perempuan itu akan diberikan kepadanya. Daud sebetulnya tidak bertujuan untuk mengambil upahnya, tapi kembali. Karena hati Daud adalah hati yang tulus, itu sebabnya ketika dia melihat bangsanya dalam keadaan bahaya. Bangsanya dalam keadaan serangan musuh. Dan bahkan bangsanya pada waktu itu dalam ketakutan, sampai mereka berlari meninggalkan musuh-musuhnya. Daud hatinya tidak tahan. Itu sebabnya dia tidak bisa acuh-ta'acuh. Dia peduli kepada bangsanya. Orang-orang yang hatinya tulus kepada Tuhan, maka orang yang akan peduli kepada masalah orang lain. Tapi kalau orang itu acuh-ta'acuh terhadap masalah orang lain, tidak peduli dengan orang lain, hatinya belum tulus kepada Tuhan. Dan ketulusan dimiliki oleh Daud itu yang membuat Allah memilih Daud untuk menjadi raja yang diurapi, kelak menjadi raja bagi bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu, Israel masih mempunyai seorang raja, yaitu Saul. Allah akan mengurapi siapa saja yang hatinya tulus dihadapannya. Untuk mendapatkan satu jabatan yang luar biasa di matanya Allah. Tapi ketidaktulusan dari hati seseorang, itu tidak akan mampu membuat Allah punya alasan mengurapi dia. Sebab urapan itu berasal daripada kuasa roh kudus. Dan kuasa roh kudus itu adalah kuasa dari perkara kekudusan. Hati yang tidak tulus adalah hati yang tidak kudus. Hati yang tidak tulus itu membuat dia menjadi manusia yang bukan manusia rohani. Tapi manusia seperti orang-orang Israel yang akhirnya takut menghadapi musuh-musuhnya. Mereka lari meninggalkan musuhnya karena ada ketakutan. Sebab hatinya tidak tulus. Dan ketika hal itu didengar oleh kakaknya, Eliab. Maka ketika Daud menanyakan dalam ayat yang ke-26. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemaul dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemalkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Dan sebelum pertanyaan ini dilontarkan oleh Daud. Daud juga mempertanyakan keadaan kakak-kakaknya. Berarti Daud juga peduli kepada kakak-kakaknya. Dia juga peduli kepada keselamatan dan kepada keadaan kakak-kakaknya. Inilah cerminan dari hati Daud yang terus mengasih kakak-kakaknya. Tapi ternyata Eliab kakaknya yang tertua lain pandangannya. Begitu dia lihat Daud hatinya langsung panas. Begitu dia lihat Daud datang hatinya tidak senang. Itu sebabnya dengan geram sekali, dengan amarah. Dikatakan ayat yang ke-28. Eliab bertanya kepada Daud. Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba dan dua-tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud. Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Tetap Daud yang tulus hati ini tidak tahu maksud arah pembicaraan daripada Eliab. Karena hatinya betul-betul semuanya tulus, polos, dan murni. Saya hanya mentaati perintah ayahku. Dan saya mengasih kalian semuanya. Bahkan saya mengasih bangsaku itu sebabnya saya tidak bisa acu-acu terhadap kalian. Aku menanyakan keselamatanmu. Tapi engkau menduga yang tidak-tidak. Ada kecurigaan. Ada iri hati di dalam hati kakak-kakaknya. Ini adalah hati yang tidak tulus. Mungkin juga kakak-kakaknya sudah kemasukan kuliat-kuliat. Kuliat kita gambarkan sebagai raksasa-raksasa. Musuh orang-orang percaya. Setan dan iblis. Seperti kuliat yang menjadi pendekar dari orang Filistin yang memusuhi bangsa Israel. Bangsa umat kepilihan Allah. Umat kesayangan Allah. Nah itu sebabnya Taud mengatakan apa yang sudah keperbuat. Aku bersalah apa terhadap kalian. Aku hanya mentaati perintah ayahku. Aku hanya menanyakan kesihatan kalian. Aku hanya menanyakan apa yang sudah terjadi antara bangsa Israel dengan musuh-musuhnya. Tapi karena Eliab hatinya tidak tulus. Itu sebabnya dia mempunyai kegeraman. Mempunyai ketidaksukaan di dalam hatinya ketika melihat Taud datang. Itu sebabnya kakak-kakaknya tidak diurapi sedemikian luar biasanya seperti Taud. Dari awal Daud mempunyai hati yang mengasihi Allah. Dari awal Daud mempunyai hati yang tulus kepada Allah. Karena Daud mengembangkan manusia rohaninya di hadapan Allah. Sebelum dia menuriskan buah rendungannya dari cintanya kepada Tuhan. Kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Dia sudah bangga akan Tuhannya. Dia sudah begitu bangga akan Allahnya. Kita perhatikan ketika pada akhirnya Daud berhadapan dengan Goliath. Daud membawa nama besar Tuhan Allahnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filisin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggau kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filisin. Kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segera jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang. Dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah bukti daripada betapa umatnya. Betapa sehatnya manusia rohaninya Daud. Sampai Daud begitu mengenal Allahnya. Dia berani menghadapi Goliath yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang Israel. Barisan pasukan orang Israel saja di bawah pimpinan Saul. Termasuk kakak-kakaknya. Tidak ada yang berani menghadapi Goliath termasuk Raja Saul. Tapi Daud berani. Walaupun dia masih muda. Karena dia kenal betul Allahnya. Dia kenal betul dengan Allahnya. Karena dia punya hubungan yang baik dengan Allahnya. Hatinya Daud tulus mencari Allah. Itu sebabnya dia menemukan Allah yang sejati. Barang siapa yang hatinya tulus mencari Allah. Dia akan menemukannya. Dan barang siapa dengan tulus dia mencari Allah. Dan dia mau betul-betul bertobat kepada Allah. Maka Allah akan memilih dia. Seperti Daud. Menjadi orang-orang yang diurapi. Dan akhirnya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi Daud karena sudah mempunyai manusia rohani yang kuat. Yang sehat. Itu sebabnya tak kalah dia diurapi oleh Samuel. Maka urapan itu langsung bekerja dengan luar biasa di dalam Daud. Walaupun ketika dia diurapi. Sebetulnya dia belum menjadi raja. Dia juga belum menjadi pria yang cukup dewasa. Dia masih kanak-kanak. Masih jadi penggembala kambing domba. Tapi dia ketika diurapi. Urapan itu tetap tinggal menyertai dia yang menghantar dia menjadi raja yang luar biasa. Selalu menang di dalam peperangan. Karena Daud memberi harap urapan itu sebab punya fondasi manusia roh yang kuat dan sehat. Kerajaan Allah di akhir zaman ini mengedaki orang-orang Kristen yang mempunyai manusia rohani. Atau manusia rohnya yang kuat. Bukan hanya segera menjadi orang Kristen jiwani atau orang Kristen daging. Tapi orang Kristen rohani yang betul-betul sehat dan kuat rohnya. Orang Kristen yang rohnya sehat dan kuat. Itu akan terus mempunyai gairah dan semangat di dalam memuliakan Allah. Orang Kristen yang mempunyai roh yang sehat dan kuat. Akan banyak ide-ide akan bisa menangkap visinya Allah. Rencana-rencana Allah. Dan tidak acu-tau dengan keadaan sekitarnya. Dan orang Kristen yang rohnya sehat dan kuat. Urapan yang sudah tinggal di dalam dirinya. Akan langsung menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Urapan menjadi bocor. Kalau dia tidak tinggal di dalam wadah. Seseorang yang mempunyai roh yang kuat dan sehat. Kenapa banyak kali kita ketemu dengan orang-orang Kristen yang sudah berkali-kali pengurapan. Roboh dalam urapan juga sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Tapi tetap saja urapan itu tidak bisa melahirkan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang luar biasa seperti Daud sampai menghantar dia. Urapan itu menghantar dia menjadi raja yang selalu menang di dalam peperangan. Karena banyak orang Kristen setelah diurapi. Dia tidak membangun dasar rohaninya dengan rohnya yang kuat dan sehat. Orang Kristen banyak menjadi pemburu urapan. Tapi jarang orang Kristen yang memperhatikan manusia rohnya. Akibatnya manusia rohnya rapuh. Masih banyak goliat-goliat di dalamnya seperti Eliad, kakaknya Daud. Walaupun kelihatannya dia seorang tentara, Raja Saul. Kelihatannya dia gagal berani maju ke medan peperangan untuk berperang melawan musuh orang Israel. Tapi karena manusia rohnya tidak sehat dan kuat. Sebab masih banyak goliat-goliat di dalamnya. Ngacir dia lari meninggalkan musuh-musuhnya. Tidak berani menghadapi orang Jilistin. Tidak berani menghadapi musuhnya. Tidak berani menghadapi problema. Tidak berani menghadapi tantangan. Karena ternyata Eliad, kakak Daud masih ada iri hati. Masih ada amarah. Masih ada persaingan dengan adiknya. Masih ada perasaan tidak suka. Masih ada kecurigaan. Dan segala macam tetep bengek yang saya sebut dengan goliat tadi. Ternyata goliat bukan hanya ada di luar kakaknya Daud. Tapi sempat masuk di hatinya. Dia curiga dengan adiknya. Dia iri hati dengan adiknya. Dia salah berpikir tentang adiknya. Dia tidak suka dengan kehadiran adiknya. Dia tahu kalau adiknya nanti berhasil mengalahkan peperangan ini. Wah adiknya bakal disanjung oleh orang banyak. Adiknya bakal terkenal. Adiknya yang bakal punya nama. Sedangkan dia, dia tidak akan dikenal oleh orang. Apalagi dia tahu adiknya sudah diurapi oleh Allah. Tapi saya percaya. Sekalipun Daud sudah diurapi oleh Allah. Kalau dia tidak memelihara manusia rohnya. Menjadi semakin kuat dan sehat. Bebas dari polusi seperti kakaknya tadi. Ada iri hati. Ada kebencian. Ada kemalasan. Ada kecurigaan. Dan sebagainya. Dia tidak akan mampu mengalahkan goliat. Seperti begitu mudahnya urapan bocor dari orang-orang Kristen. Di mana ada hamba Tuhan yang diurapi. Orang Kristen lari mencari dan mendapatkannya. Untuk minta diurapi. Tapi mengapa urapan itu tidak terlihat dengan nyata dalam kehidupannya. Karena ada kebocoran urapan di dalam dirinya. Sebab sebelumnya dia tidak. Slap untuk mempertahankan manusia rohnya. Menjadi manusia roh yang sehat dan kuat. Orang kesen diurapi gampang. Tapi apakah kita mampu mempertahankan dan memelihara urapan itu di dalam diri kita. Saya tahu bahwa ada begitu banyak mujizat. Mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan namanya Joseph Ju. Apa yang kami lihat ketika dia mendoakan orang yang kena kanker. Yang paling nyata itu seorang ibu yang ada kankernya di tulang pipi sebelah kiri. Ya sebelah kiri. Apa yang dia lakukan? Dia pegang itu seperti megang bakso saja. Langsung dicabut. Begitu. Itu kankernya di sini. Kamu kehilangan apa? Tanya hamba Tuhan. Dia gak sadar bahwa kankernya sudah ada di tangan hamba Tuhan itu. Lihat nih kankermu ada di tangan saya. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Sudah berapa lama kamu sakit? Sudah bertahun-tahun gak pernah bisa sembuh. Dokter pun juga gak bisa menyembuhkan. Tapi sekarang saya lihat kanker itu ada di tanganmu. Seperti biji bakso. Diambil pakai tangan. Dokter saja gak mampu melakukan seperti itu. Sekalipun dia dokter senior. Harus pakai ubat ini, ubat itu. Dibius lah orangnya. Ini si ibu sampai gak merasakan sakit. Bitu gampangnya urapan itu bekerja di dalam hamba Tuhan itu. Karena sebelum dia menerima pengurapan. Dia sudah mempunyai modal manusia roh yang betul-betul tulus di hadapan Allah. Dia betul-betul siap untuk dipakai oleh Allah. Dan yang kedua. Sesudah dia menerima pengurapan. Dia mempertahankan manusia rohnya tetap sehat dan kuat. Banyak orang didoakan pengurapan oleh beliau. Tapi mengapa buah daripada mujizat yang pernah dia lakukan dengan urapan? Yang sudah ditransfer. Tidak semuanya bermanifestasi. Pulang dari pelayanan. Eh ternyata di rumah sudah ditunggu oleh seorang ibu dan putrinya. Saya tidak kenal. Saya kaget. Dia bilang, aduh ibu begitu lama saya menunggu ibu. Aduh saya janji jangan-jangan sama orang ini tapi saya lupa. Sebab kadang-kadang kalau tidak saya tulis di agenda saya janji sama orang itu lupa. Aduh jangan-jangan saya yang salah. Saya bilang, eh saya mau tanya dulu saya janjian gak sama ibu, sama putrinya? Oh enggak, maaf. Nah jadi bukan salah saya ya, nunggu saya lama kata saya. Aduh kami minta didoakan, kami minta dilayani. Saya bilang, aduh saya masih harus berdiam diri dulu mempersiapkan worship nanti. Dan saya baru pulang nih kata saya. Wah gimana? Aduh bu tolong sebentar aja, sebentar aja. Oke, tidak usah cerita panjang-panjang. Poinnya saja apa? Akhirnya saya ke kamar mandi sebentar, saya keluar lagi. Dan ternyata poinnya, mereka kalau usah gagal terus. Tapi ternyata dari kepaitan, ada kebencian. Roh Kudus menyatakan itu, itu yang memblokir berkat Allah. Orang yang tidak hidup di dalam kasih, ada kebencian itu sering menghalangi berkat. Karena dalam Masmur 133 aja, di mana ada kehidupan yang rukun, kesehatian, disitulah berkat Allah dicurahkan. Kalau kita ada kebencian kepada seseorang, berarti kita tidak hidup damai dengan orang itu. Itu yang bisa memblokir juga berkat selain sebab-sebab yang lain. Tapi, khusus kasus ibu ini karena kebencian. Saya tanya, betul ibu ada kebencian? Iya, langsung dia nangis. Saya bilang, aduh roh kudus ini waktunya saya cuma bisa punya waktu 15 menit. Aduh, mesti kerjanya yang kerja keras ya roh kudus. Saya bilang begitu. Hei, enggak tahu-nya belum saya apa-apakan. Ini saya doakan maminya, anaknya yang teriak. Wah, jadi manifestasi mama juga menangis. Yaudah, terus roh kudus lah, terus roh kudus. Saya enggak perlu teriak kuat-kuat. Sekarang kau yang melayani. Ternyata, maminya bilang, anaknya itu sakit pinggang terus. Ketika saya layani pelepasan, ternyata ada kutuk juga. Dengan cepat sekali roh kudus yang membebaskan mereka. Ibunya ini sebut pinggangnya sakit, pinggangnya sakit. Putrinya juga begitu. Dalam keadaan manifestasi, pinggangku sakit. Saya bilang, tenang, gampang. Nanti saya cek kakinya pasti panjang. Pada, nanti kan sembuh. Sekarang tenang aja supaya roh ini lepas dulu. Ternyata dulu dikutukin oleh kakeknya, neneknya. Sehingga mereka hidupnya sengsara sekali. Udah, terlepas, batuk-batuk. Saya cari kurau, udah. Udah, roh kudus pelepasan otomatis. Jadi saya agak relax sebentar. Saya relax sedikit, enggak perlu teriak-teriak menggini dia. Karena sudah capek. Selesai itu. Terus dia sudah tenang. Dari manifestasinya. Saya bilang, oke, sekarang gilirannya, pinggangnya tak garap. Coba kakinya dilurusin. Waktu dilurusin, eh ternyata betul. Yang kanan itu lebih pendek, kira-kira 4 cm dari yang kiri. Tuh kan bu, ini kaki yang kanan lebih pendek 4 cm dari yang kiri. Makanya sakit pinggang terus. Saudara, saya mau belajar dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang sombong, yang tak perlu orang lain. Saya butuh orang lain. Saya perlu belajar dari orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan. Kenapa tidak kita menyedap dan kita belajar sesuatu yang belum kita alami. Saya sedot urapannya. Saya mau punya iman seperti itu. Manusia roh saya siap. Dan saya mempertahankannya. Saya mau itu. Itu sepertinya setiap kali saya melihat hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa. Manusia roh saya siap. Saya bilang, Tuhan saya mau. Langsung saya bisa praktekan. Kenapa? Sesudah saya diurapi, manusia roh saya betul-betul memelihara urapan itu. Dan manusia roh saya saya jaga dalam keadaan sehat dan kuat. Dalam rangka kita akan memelihara manusia roh kita supaya semakin sehat dan semakin kuat. Tidak ada salahnya kita mengikuti acara-acara seperti ini. Saya sendiri pun butuh. Ada waktunya kami harus duduk diam untuk diajar. Ada waktunya kami harus berdiri diadirat. Allah mempersiapkan hati untuk diurapi oleh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Asal engkau datang dengan membawa manusia rohmu yang siap. Urapan itu tidak bocor kemana-mana. Tapi selama engkau tidak mempersiapkan manusia rohmu untuk menjadi wadah urapan. Engkau tidak memelihara di dalam kekudusan. Di dalam menjadi manusia roh yang sehat dan kuat. Sekalipun Anda mungkin roboh diurapi oleh hamba Tuhan. Tapi urapan itu tidak akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup Anda. Jadi hanya merobohkan Anda tapi Anda tak akan mampu melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Minimal seperti yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Tapi target kita harus lebih daripada itu. Bahkan kita diberi kesempatan oleh Yesus sendiri melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia lakukan. Dari yang Yesus lakukan saja kita diberi kesempatan melakukan yang lebih besar, lebih tinggi. Apalagi dari hanya sekedar hamba Tuhan. Tapi siapkanlah manusia rohmu. Untuk menjadi wadah urapan yang luar biasa siap dipakai oleh Allah dengan hati yang tulus. Dan pelihara manusia rohmu tetap menjadi manusia roh yang sehat dan kuat. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa mempunyai manusia roh yang sehat dan kuat? Itu intinya. Dapat urapan itu gampang. Tapi selebihnya urapan bekerja seperti apa dalam dirimu? Kuncinya adalah manusia rohmu. Yang pertama kita perlu mempunyai persekutuan dengan roh kudus yang terus menerus. Daud manusia rohnya sehat dan kuat sampai dia berani menghadapi Goliath. Bahkan hatinya begitu tulus dan dia diurapi menjadi raja. Dia menang di dalam setiap peperangan. Karena manusia rohnya sehat dan kuat. Dia mempunyai hubungan dengan Tuhan yang begitu akrab. Kalau Anda baca dari kitab Masmur, itu mencerminkan bagaimana pergaulan Daud yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi Anda tidak hanya mengandalkan segedar diurapi saja. Tapi selebihnya hidupmu adalah hidup yang sia-sia. Hidupmu adalah hidup yang teledor. Banyak dipakai untuk alih yang sia-sia. Banyak dipakai untuk perkara-perkara daging. Banyak dipakai untuk perkara-perkara duniawi. Tidak bisa. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sesudah kita diurapi. Nomor satu, jalan hubungan yang makin akrab dengan Tuhan. Sekalipun ada perkara lain yang menarik hatimu. Tapi jangan pindahkan cintamu, kasihmu kepada Tuhan karena hal-hal itu. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk bergaul dengan Tuhan melalui roh kudusnya. Dan dengan demikian, kalau kita mempunyai persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Kita juga akan mempunyai hubungan dengan orang-orang yang hidup di dalam roh atau di dalam urapan roh kudus. Di dalam kuasa Allah. Beberapa hari terakhir ini, saya heran sekali. Acapkali saya lagi berpikir, ah saya mau telepon si Ah. Karena ada sesuatu yang harus saya perbincangkan kepada dia. Atau kadang-kadang roh saya hanya tergerak bilang, halo, apa kabar? Tapi sebelum saya melakukannya, orang itu sudah telepon kepada saya. Saya kaget, loh, saya baru saja mau telepon kamu, tapi saya merasa haus, saya ambil air minum dulu, ternyata kamu sudah telepon. Iya, beberapa malam ini saya mimpi ibu terus. Oh, puji Tuhan, berarti kita kontak dalam roh. Akhirnya cerita-cerita ini dan itu, kita share firman. Dan pada akhirnya, ya, saya mengucap syukur. Dulu tukus saya dikuduskan, sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi yang paling indah ketika saya didoakan dapat bahasa roh, saya disembuhkan batinya melalui pelayanan ibu. Sekarang saya haus sekali mencari Tuhan. Walaupun toko saya begitu laris, tapi saya tidak disibukkan oleh pelanggan-pelanggan yang datang ke toko saya. Saya mengutamakan Tuhan. Kadang-kadang dulu saya minggu buka setengah hari. Tapi akhirnya sekarang saya bilang pada suami saya, tutup, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Oke, suaminya mau. Jadi, dulu kalau ada seminar, wah, tapi toko saya siapa yang mau nunggu? Tapi sekarang kita tidak peduli, ada seminar. Hayo, kita perlu, kita perlu perkara-perkara seperti ini, kita perlu urapan-urapan begini. Beberapa waktu kami mengadakan seminar berturuh-turuh di Jakarta, dia ikut terus. Ternyata tokonya, berkatnya tidak pernah berkurang daripada itu. Walaupun tutupnya lebih banyak daripada bukanya. Karena Pak, dia mengejar yang rohani. Otomatis yang materi mengejar dia. Beda dengan orang Kristen mengejar yang materi atau mengejar yang di dunia. Maka yang rohani tidak akan pernah mengejar Anda. Kalau Anda mengejar dulu yang rohani, apa yang ada di dunia, apa yang dari alam materi ini akan mengejar Anda. Baik itu masalah kesehatan, masalah damai sehat, masalah sukacita, masalah duit, masalah bisnis, masalah yang lain-lain yang menjadi kebutuhanmu. Itu akan mengejar Anda kalau Anda sudah dapatkan yang rohani. Tidak salah kalau dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 33, Yesus berkata, Carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Nah kalau Anda tidak pernah mau mengembangkan manusia roh Anda, jangan harap Anda akan mempunyai kepekaan seperti ini. Bahkan mungkin lebih besar sampai karunia marifat bekerja. Sampai karunia hikmat, sampai karunia mujizat membangkitkan orang mati. Karunia membedakan roh. Ada banyak orang kesan, pengen-pengen lihat-lihat di alam roh, pengen saya bisa membaca hatinya orang, pengen saya dapatkan karunia marifat, saya pengen melakukan mujizat ini, mujizat itu. Tapi kenapa tidak bisa terjadi? Karena mereka tidak hidup sebagai manusia rohani, yang punya roh yang kuat dan sehat. Diizinkan ada berbagai macam penyakit menyerang rohnya. Orang yang manusia rohnya tidak sehat. Bukan hanya ada iri hati, ada dengki, ada pikiran yang salah seperti Eliab kakaknya daripada Daud. Tapi juga rasanya apa-apa malas. Ada KKR, hujan dikit, ah males, hujan sih. Kalau tidak hujan, aku datang di KKR, ada worship, ah males. Sekarang jamannya, jam 6, ini waktunya jam 6, orang lagi buru-buru mau buka jalanan macet. Ah males, apa-apa males, apa-apa males. Baca Femen, ah males, menyembah, ah capek. Rasanya males, capek, males, capek, dan sebagainya. Itu tanda-tanda manusia roh kita tidak sehat. Dan manusia roh yang tidak sehat menjadi penyakitan. Tidak kuat, rapuh. Seperti bangsa Israel, Saul dan kakaknya Daud lari membelakangi musuhnya. Takut, gentar. Sekarang kita dikelilingi oleh musuh-musuh setan dan roh jahat. Yang tiap saat mereka mencari kelengan kita, dia bikin serangan-serangan. Dia ingin gagalkan rumah tangga kita, dia ingin gagalkan berkat kita, dia ingin serang damai zatera kita, dia ingin lakukan ini. Lakukan itu, bikin malapetaka, bikin serangan-serangan, selalu dia mengintai kita. Tapi kalau manusia roh kita sehat dan kuat, kita berani menghadapinya. Karena urapan bekerja di dalam kita, maka kita bisa mengalahkannya. Daud bisa mengalahkan Goliath. Karena urapan dalam dirinya terpelihara di balik manusia rohnya yang sehat dan kuat. Sekarang, yang kedua. Selain kita mengadakan hubungan pribadi, pergaulan dengan roh kudus yang terus-menerus. Kita juga perlu mempunyai kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Sudah saatnya orang Kristen tidak teledor dengan jam-jam doanya. Sudah saatnya orang Kristen itu mempunyai kehidupan doa. Seperti hanya setiap manusia membutuhkan udara untuk bisa dia bernafas sehingga dia tidak mati. Begitu juga roh kita. Roh kita membutuhkan udara yang segar. Dan udara yang segar itu hanya kita terima dari hadirat Allah. Dan bagaimana hadirat Allah itu bisa kita hirup sehingga menyehatkan manusia roh kita. Dan membuat manusia roh kita menjadi kuat. Kalau kita mempunyai kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang seperti udara yang dibutuhkan oleh manusia. Dia bisa hidup. Kalau ada udara membuat dia bisa bernafas. Manusia roh kita bisa sehat dan kuat. Kalau kita bisa menghirup hadirat Allah. Karena kita mempunyai jam-jam doa atau waktu-waktu doa yang sungguh-sungguh. Maka kerohanian kita tidak akan mati. Roh yang padam, roh yang mati apalagi itu juga akan memadamkan urapan. Bahkan akan mematikan urapan di dalam kita. Kadang-kadang kita bingung. Loh ini urapan kemana? Saya percabar waktu saya didoakan saya terima urapan yang luar biasa sampai menggoncangkan tubuh saya. Saatnya sekarang saya menghadapi orang yang sakit saya tidak mampu berbuat apa-apa. Kemana itu larinya urapan? Engkau harus memelihara. Sebagai orang kesen yang sudah diurapi punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Nah, dalam 1 Thessalonica 5 ayat 17 kita lihat. Ayatnya pendek saja, tapi pengertiannya atau maknanya begitu dalam. Tetaplah berdoa. Hanya dari dua kata, tapi mengandung arti yang luar biasa. Tetaplah berdoa. Yang namanya tetap itu berarti terus menerus. Belum kadang-kadang kita berdoa, tapi kadang-kadang tidak dan banyaknya tidak berdoa daripada berdoa. Ketika hati tertekan, ketika pikiran kalut, hati gunda-gulana, baru kita teringat kepada Tuhan. Kita berteriak, kita menangis, kita baru sadar. Ya, saya harus berdoa kepada Tuhan. Tapi mengapa kita tidak mempunyai waktu-waktu doa yang betul-betul serius. Kita tetap mempunyai kehidupan yang tetap berdoa setiap saat. Banyak orang tidak suka doa. Senangnya mereka yang sibuk-sibuk. Karena berdoa itu, wah, melelahkan. Doa yang tidak melelahkan adalah doa yang diawali dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk tinggal di hadirat Allah. Doa di hadirat Allah sampai misalkan mencita waktu berapa lama kita tidak sadar. Kita begitu menikmatinya. Kita begitu merasakan keindahan hadirat Allah di dalam doa itu. Tapi doa yang monoton, doa yang dari hati terpaksa, maka doa itu akan menjadi satu situasi yang sangat menjemukan. Sangat melelahkan. Itu sebabnya, kalau di mana-mana orang disuruh tampil, banyak yang mau. Tapi kalau untuk jadi pendoa, jarang yang mau. Karena pendoa itu berada di balik layar. Pendoa itu sepertinya hal yang sia-sia karena tidak terlihat oleh orang lain. Tapi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dia melihat apa yang mekerjakan di dalam doa. Justru ketika kita berada di dalam doa, kita sedang berada di tempat yang paling tinggi. Tapi doa dalam hadirat Allah ya. Kita sedang berada di tempat yang penuh dengan kemuliaannya. Bahkan ketika kita sedang berdoa, kita sedang berada di garis Jepang. Karena pada waktu orang kesen berdoa, rohnya yang tampil. Rohnya yang menguasai dirinya. Bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Doa yang dikuasai oleh roh kudus dan di dalam hadirat Allah. Dalam Yaakobus 5 ayat 16, kita lihat. Yang saya ambil adalah 16B. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ferman Allah menjamin, Alkitab menjamin doa orang benar itu yang sangat besar kuasanya. Tapi kuncinya asal benar cara berdoanya. Kalau berdoanya pakai kata-kata yang tidak Alkitab biah, kuasanya besar juga. Tapi bukan kuasa yang positif. Akhirnya malah doa kita menghasilkan sesuatu yang salah. Tapi doa yang dari orang benar, yang dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Benar doanya. Nah saudara, siapa orang-orang benar itu? Anda dan saya. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah Bapak. Bukan karena perbuatan baik yang begitu banyak kita lakukan. Bukan juga karena hal-hal lain di matanya Allah. Tapi semata-mata karena apa? Penebusan darah Yesus. Pengakuan iman kita terhadap penebusan darah Yesus yang membenarkan diri kita di hadapan Allah. Sebenarnya setiap manusia itu tidak ada yang benar. Karena setiap manusia sudah ditinggalkan oleh kemuliaan Allah. Tapi manusia itu menjadi benar setelah dia mengakui Yesus darahnya. Sudah mengampuni, menyucikan dia dari segala dosa. Dan dia menyadari bahwa Yesus sudah menebus hidupnya. Maka dia dibenarkan di hadapan Allah. Sekarang kalau jaminan Firman mengatakan doa kita sebagai orang benar itu sangat besar kuasanya. Tapi kita tidak mau manfaatkan janji itu. Karena kita tidak mau memasuki doa yang sungguh-sungguh rugi besar. Sekarang mulai beralih dari menjadi Marta menjadi Maria. Marta itu kalau di dalam lukas. Orang yang sibuk terus di belakang Yesus datang ke rumahnya bersama murid-muridnya. Dia sibuk bikin makanan dan minuman. Nah akibatnya hatinya ketika lihat kakaknya hanya duduk diam di dekat kaki Tuhan. Mendengarkan Tuhan berkata-kata panas dia. Dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan ketulusan hatinya. Manusia rohnya sekarang tidak lagi tulus, tidak lagi sehat, tidak lagi murni, tidak lagi kuat. Marah, jengkel kepada kakaknya. Karena dia sibuk terus dengan perkara daging. Tapi Yesus ketika mendengar protes daripada Marta. Guru kenapa kau tidak suruh kakakku untuk membantu aku? Bukankah aku bekerja seorang diri? Yesus berkata Marta. Marta kau menyibukkan diri dengan berbagai perkara. Tapi Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Apa bagian terbaik yang tidak pernah diambil daripada Maria? Sesuatu yang kekal. Maria sedang melakukan sesuatu yang kekal. Itu sebabnya dia menerima sesuatu yang kekal melalui persekutuannya dengan Tuhan. Nah, memang ada kalanya kita melakukan tanggung jawab kita, tugas kita untuk menyelesaikan ini dan itu. Tapi, tetaplah roh kita harus dipelihara di dalam kekuatan dan kesehatan yang sungguh-sungguh. Kita harus tetap mempunyai waktu-waktu doa yang serius. Dan yang ketiga, hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus sendiri kepada perempuan Samaria di tepi sumur Yaakob. Tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat. Jadi, penyembah yang bukan menyembah dari daging atau menyembah karena tradisi. Tapi menyembah dari gerakan roh. Kalau orang kesan menyembah dalam roh, dia akan diberi bahasa roh. Ketika kita menyembah dengan bahasa roh, akan terus mengalir-mengalir. Bahkan kita semakin merasa roh kita mengalir, semakin naik, 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 naik. Terus naik, naik, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi. Rasanya tidak habis-habisnya, karena bahasa roh tidak pernah terbatas. Dan semakin kau banyak mempergunakan bahasa roh dalam penyembahanmu, maka rohmu semakin kuat, rohmu semakin sehat. Hal-hal yang mengotori itu akan tersingkir dengan sendirinya. Orang yang banyak menyembah di dalam bahasa roh hidup di dalam kekudusan. Roh kudus tidak suka hal yang tidak kudus. Dia akan segera menendang keluar roh yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya acapkali seseorang yang menyembah dalam bahasa roh, tiba-tiba dia bisa mengalami pelepasan sendiri. Orang kesana menyembah dalam bahasa roh, rohnya tinggal di dalam hadirat Allah. Rohnya akan menjadi kuat dan sehat. Laskar kusus yang berbadan sehat, tegak, kuat, dan selalu siap-siaga memakai selengkap senjata perang. Tapi kalau Anda tidak menjadi orang kesana yang hidup dalam penyembahan, loyo! Daerahnya kalau lagi ngumpul, wah kita nyembah yang lain semangat berbahasa rohnya, keras-keras kita jadi rohnya terbawa. Seperti apa? Dikat roh. Tapi kalau sudah pulang ke rumah lagi, loyo. Kalau sudah lagi ke pekerjaan, stres lagi. Boro-boro kita bisa nyembuhin orang sakit. Hati kita sendiri sering sakit, tubuh kita sering sakit-sakitkan. Allah mempersiapkan pasukan pemuji dan penyembah. Dan saudara dan saya lah orang-orang pilihannya. Masuk dalam kehidupan penyembahan juga yang serius. Yang keempat, pembacaan firman yang teratur. Karena firman itu merupakan dasar yang akan mengkuatkan manusia roh Anda. Kita bisa diurapi dengan luar biasa, tapi kalau kita tidak mempunyai dasar firman, dengan pengajaran yang benar, dan kita hidup di dalamnya, maka urapan itu juga bisa menjadi bocor. Bahkan urapan itu mungkin akan membawa kita kepada perkara-perkara yang salah. Akan membawa kita kepada dunia yang lain. Bukan dunia rohnya Allah. Bukan memuliakan Allah. Bukan satu kebenaran. Tapi kepada hal yang lain. Keliatannya masuk dunia roh, tapi dunia roh yang lain. Nah, orang yang mempunyai kehidupan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan teratur dan serius, maka dia akan selalu taat kepada firman. Dan ketaatan ini akan membuat dia menjadi orang Kristen yang tidak akan punya doktrin sendiri. Banyak orang Kristen sebenarnya menegakkan doktrin sendiri. Itu sebabnya walaupun begitu luar biasanya janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kok tidak semuanya terjadi dalam diri kita? Dalam hidup kita? Katanya kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita percaya kita jadi anak Allah, kita jadi ahli waris kerajaan Allah. Kok kita miskin terus ya? Kok kita gagal terus? Kok kita manusia lemah terus? Kok kita pemalu? Kok kita tidak bisa bersaksi? Kok kita tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa? Kok saya tidak terima karunia marifat? Katanya ahli waris. Mana dong warisannya? Saudara, bukan Allah yang pilih kasih memberi kepada yang satu lebih daripada yang lain. Mungkin itu terjadi, tapi bukan karena Allah pilih kasih, tapi roh kudus melihat orang yang ini rohnya, manusia rohnya lebih siap. Sesudah dia diurapi, sesudah dia dipercayakan perkara-perkara rohani yang luar biasa, baik itu karunia karunia, baik itu kuasa yang lain, baik itu berkat-berkat yang lain, manusia rohnya sehat dan kuat, dia mampu dengan urapan itu, dengan apa yang dipercayakan Allah kepada dirinya, memuliakan Allah dalam hidupnya. Dia tidak lagi hidup sebagai orang Kristen yang banyak melakukan hal kesiasiaan, hanya mengejar perkara dunia, perkara daging, dan sebagainya. Orang ini betul-betul siap, nanti dipakai oleh Allah, dan orang ini akan mempertahankan manusia rohnya, supaya urapanku di dalam dia akan terus berkembang biak, dan orang akan banyak memuliakan aku melalui dia. Nah, jadi saudara, jangan iri kalau ada orang yang tiba-tiba dipakai Tuhan dengan luar biasa, akhirnya bikin gosip, bikin fitnah ini dan itu, bikin kata-kata sindiran seperti Eliab kepada Daud. Jangan Daud rohnya, manusia rohnya memang sudah tulus dan dia siap di hadapan Allah. Daud orang perjanjian lama, kita orang-orang perjanjian baru, yang akan dipercayakan perkara-perkara rohani, yang lebih luar biasa daripada Daud dan orang-orang di perjanjian lama. Tapi apakah manusia rohmu siap untuk menerimanya? Karena kau mempunyai kehidupan yang mau belajar firman dengan teratur. Jadi murid yang baik, jangan mengkritik terus firman Allah. Baik firman yang diajarkan oleh pengajaran maupun baca sendiri, kritik terus. Orang Kristen yang manusia rohnya tidak sihat, dan tidak kuat, dia akan menjadi pengkritik-pengkritik yang tajam, untuk setiap kebenaran firman Allah. Mungkin bukan mulutnya mengkritik, tapi pikirannya dan hatinya bisa tidak cocok dengan firman Allah. Firman Allah bilang oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Tapi si otak bilang, pikiran bilang, iya, tapi kan bisa melalui obat. Tidak cocok. Padahal firman Allah cuma sampai bilang oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh, titik. Tapi pikiran kita nambah, oh iya, tambah obat. Itu karena kita tidak mau menjadi orang Kristen yang belajar firman, jadi murid Tuhan, yang teratur dan belajar dengan benar. Kita bahkan berusaha mempertahankan doktrin kita, karena pikiran kita sudah banyak dijejali oleh dunia. Pengajaran dunia, ilmu pengetahuan dunia, filsafat dunia, apa kata orang, dan sebagainya. Saya pernah mendoakan seseorang, dia sakit, saya agak lupa sakit di bagian mana. Saya doakan, padahal imansi mantep banget waktu itu. Dan saya merasakan urapan mengalir masuk, tapi mengapa tidak terjadi kesembuhan. Tiba-tiba roh kudus mengatakan, itu telinganya sering mendengar apa kata orang. Oh, sering mendengar apa kata orang. Pasti mendengar, oh itu mesti harus dioperasi loh. Nanti kalau sudah dioperasi, mesti dikemoterapi. Karena kalau tidak begitu, oh nanti tunggu lagi, nanti begini, nanti begitu. Nah, jadi ketika saya tangkap itu dari roh kudus, saya tanya kepada ibu itu, maaf, ibu selalu dengerin kata orang ya? Iya bu, memang kenapa? Kata orang yang bilang, oh benjolan begini, ngomong masih kecil, harus kamu datang pergi ke dokter spesialis, nanti di situ kamu akan dioperasi, diambil, sudah itu kamu dikemo, nah sudah itu nanti harus segala macam syarat-syaratnya. Supaya tidak nunggu lagi, kemo sampai rambutnya rontok. Tidak sembuh juga. Saya bilang, itu bukan kata Ferman Allah, selama pikiran ibu, itu mempertahankan doktrin manusia, walaupun itu import dari orang lain, tapi dipertahankan dalam otak ibu, sekarang jadi doktrinya ibu. Ibu tidak akan mengalami mujizat. Pikiran ibu harus dilepaskan dulu dari doktrin ini, doktrin pribadi, doktrin orang lain, sekarang terima Ferman Allah. Saya lihat bentuknya ini di alam roh melalui bahasa vision. Doktrin seperti itu, itu seperti tiang-tiang, 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 berdiri, terus dari tiang itu dililit sama pagar-pagar kawat. Wah, saya bisa membayangkan, betapa kuatnya itu doktrin, yang tidak berdasarkan Ferman Allah, yang kadang-kadang menjejali pikiran orang kesan, sehingga dia tidak pernah bisa percaya 100% apa kata Ferman Allah. Dia katanya percaya, tapi dia tidak tunduk, tidak taat, tidak sederhana. Ya, Ferman hanya bilang oleh Bilodi Yesus, saya sudah sembuh, itu saja yang percaya, tidak ada omongan yang lain. Itu di dalam alam roh, saya lihat bentuknya begitu. Oh, jadi ini kayak pagar berdiri yang kuat sekali ini, apa tiang-tiangnya. Tidak heran, Paulus itu berkata, memang senjata perang kami bukanlah dari dunia, tapi kita lihat di Korintus. Untuk merobohkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuan hidup manusia, dari pikiran manusia yang dibangun oleh keangkuan hidup manusia. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan, bukanlah senjata duniawi. Malainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedorakaan, bila ketatan kamu telah menjadi sempurna. Ini yang rupanya digambarkan oleh Paulus, seperti benteng-benteng yang ada dalam pikiran manusia, yang membuat manusia itu jadi angkuh. Untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah melalui apa? Melalui firmanya. Itu dalam fashion saya padahal, tadinya tidak ingat-ingat ayat ini, tapi setelah dapat fashion, dijabar Rerogudis pengertiannya itu, seperti itu. Baru saya sadar, oh itu dalam pikiran, orang sampai Taurus harus menaklukkannya, di dalam Kristus pikiran orang itu. Rupanya rohnya itu seperti benteng-benteng. Itu tiang-tiangnya begitu kuat, dan pagar-pagarnya berduri. Nah saudara, sesudah ibu itu, akhirnya sadar akan hal itu, saya bilang, oke ibu, itu semuanya hanya roh. Jadi kalau roh, semua tunduk dalam nama Yesus, dan di dalam urapan roh kudus. Di dalam saya, ada urapan roh kudus, dan saya mempercayai nama Tuhan Yesus berkuasa. Kalau saya doakan, benjolan ini akan lenyak. Memang belum begitu besar, kira-kira masih sebesar ke kacang tanah. Kalau ibu sudah terlepas dari itu, itu benjolan akan hilang. Begitu dia tahu pengertian mekanisme di alam roh, seperti itu, oh ini benteng-benteng, di pikiran saya dokterin-dokterin ini, omongan orang ini, hanya sekedar roh, bisa diusir dalam nama Yesus. Dia siap, saya usir itu, saya cabutin itu, patok-patoknya, saya cabutin itu, benteng-bentengnya, saya hancurkan, saya cabutin itu, kawat-kawat pagarnya, dalam nama saya lihat, saya yang lihat, jebual-jebual-jebual gitu, terus di dalam, saya lihat otaknya itu, kayak tanah yang sudah dibajak gitu. Begitu gembur, kayak siap ditaburi benih, dan pasti kalau benih ditaburi, itu pasti subur, karena saya lihat tanahnya basah. Nah, begitu saya dapat vision itu, saya harus lebih percaya dong, apa yang dibeliarkan roh kudus kepada saya, daripada apa yang saya lihat, dengan mata jasmani, dan saya rabah dengan tangan saya. Saya bilang, oke roh kudus, sekarang hati dan pikiran, sudah menjadi tanah yang gembur, siap untuk menerima pekerjaan, urapan roh kudus. Terima kasih Tuhan, rohnya sekarang sehat dan kuat, untuk dia siap diurapi, dan mengalami mujizat. Terus saya masih tetap pegang itu, benjolan yang kecil itu, terus saya berkata, sekarang urapan roh kudus, melenyapkan benjolan, dalam namanya, urapan roh kudus, menyelengapkan benjolan itu. Lama-lama loh, kok ilang, ilang, saya masih curiga, jangan-jangan cuma lari sana-sini, karena biasanya kalau benjolan, pegang kelihatannya ilang, eh ternyata dia cuma bergeser tempat gitu. Terus, oh saya sampai, maaf bu ya, saya sampai masuk, cari, 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 kok gak ada, sekarang bu ibu coba bantu cari, masih gak itu benjolan? Dia jawab, loh kok sekarang ibu sendiri yang gak percaya? Saya tertegur, eh iya juga ya. Oke ibu jalan, tapi oke lah, untuk mengecek, ini mujizat terjadi betul atau tidak, sekarang ibu sendiri yang merabah-rabah, dia cari, betul bu, memang udah ilang, memang udah ilang, langsung itu benjolan sebesar, biji kacang, ilang, memang masih kecil, tapi kalau itu dibiarkan akan menjadi besar, sama dengan anak perempuan tadi, yang bilang pinggangnya sakit, ternyata kakinya yang kanan, di rumah tadi, beda 4 cm, begitu saya pegang, dalam nama Yesus sekarang, urapan, mengalir atas kaki kanan, tunggu, dia terang, wah terima kasih, iya bu, ini pinggang saya gak sakit lagi, waduh Tuhan Yesus terima kasih, katanya, orang-orang masih berjucur na air mata, saya bilang, ya sudah bersyukur, maaf ya, saya tergesa-gesa, saya gak bisa menemani lebih lama, wah tapi, nona itu mengalami mujizat, dengan gampang, karena ketika saya menerima urapan, saya mempertahankan manusia roh saya, tetap sehat dan kuat, toh kalau tertipu oleh setan, kita juga punya kuasa, untuk bisa membersihkan cepat-cepat, jangan iri hati, lemes, loyo, lelah, males ini, males itu dipertahankan, cepat tenggang keluar, jangan biarkan dia merongrong manusia rohmu, sehingga menjadi penyakitan, manusia roh yang sehat dan kuat, akan membuat urapan, bekerja dengan luar biasa, kita lihat dalam perjalanan lama, Sadramesa Abednego, mereka juga punya roh yang sehat dan kuat, sehingga walaupun dia menghadapi tantangan, dari Raja Nebukad Nisar, karena gak mau sujud menyembah patung, berhala mereka, mereka dimasukkan ke dalam api, tapi ternyata mereka mengalami mujizat, tidak ada satu pun diantara mereka yang terbakar oleh api itu, mereka keluar dengan selamat, itu yang membuat akhirnya, Raja Nebukad Nisar dan rakyatnya mereka memuji, muji Allah Israel, dalam perjanjian baru, kalau kita melihat dalam kisah Rasul pasal yang ketiga, kita lihat, kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 8, ceritanya ketika Petrus itu menjelang waktu sembayang, pukul 3 petang, dia naik bersama dengan Yohanes ke baik Allah, nah disitu, di dekat pintu gerbang baik Allah, yaitu gerbang indah, ada seorang lumpuh dari lahirnya, ketika dia ketemu dengan Petrus, dia minta sedekah, karena memang sehari-harinya dia di dekat gerbang indah itu, jadi peminta-minta, tapi apa jawab Petrus? dalam ayat yang keempat, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan, akan mendapat sesuatu dari mereka, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang nasarat itu, berjalanlah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu, dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak berdiri, lalu berjalan ke kemari, dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah, luar biasa nih, Petrus sampai berani berkata kepada orang lumpuh, di depan orang banyak, lihat kepada aku, orang yang lumpuh itu suruh lihat kepada Petrus, Petrus tidak bilang, lihat ya kepada Tuhan Yesus itu, kalau dia bilang begitu, orang lumpuh itu bingung, Tuhan Yesusnya di mana, tidak melihat lagi, yang kelihatan sekarang beruruh Petrus, tapi mengatakan Petrus berani berkata begitu, bukan karena dia sombong rohani, dia seakan-akan menjadi Allah, yang wah, luar biasa, tapi, karena manusia rohnya Petrus, sehat dan kuat, dia begitu yakin, bahwa ketika dia bertobat pada Tuhan Yesus, Allah Bapak Tuhan Yesus, roh kudus ada di dalam dia, dan dia memelihara kesehatan, dan kekuatan rohnya, itu sebabnya, ketika dia menerima urapan pertama kali, kepenuhan roh kudus pertama kali, dalam kisah para rasul yang kedua, itu Petrus dan teman-temannya, menerima kepenuhan roh kudus pertama kali, itu adalah hari pentakosa pertama kali, itu urapan bekerja luar biasa di dalam Petrus, sampai saat itu juga, dia berkotbah pertama kali, di depan orang banyak, itu lanjutannya dalam kisah rasul pasal yang kedua, sudah dia di penuhi roh kudus bersama teman-temannya, langsung judul perikob dari ayat berikutnya, kotbah Petrus, dan, tiga ribu jiwa bertobat, urapannya ternyata langsung bermanifestasi dengan nyata, karena apa? Petrus punya manusia roh yang sehat dan kuat, dan dia memeliharanya, itu sebabnya ketika dia bilang, emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus, tetap demi nama Yesus, karena yang membuat Petrus seperti itu juga, karena Yesus, orang nasarat itu berjalanlah, aku tidak mempunyai, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, apa yang dipunyai oleh Petrus, urapannya akan bekerja dengan luar biasa, sebab di balik urapan itu, ada manusia roh Petrus yang sehat dan kuat, jadi saudara, kalau saat itu, orang lumpuh langsung berjalan melompat-lompat, memuliakan Allah, memuji Allah, itu semuanya karena bekerjanya urapan, Anda juga akan bisa dipakai oleh Tuhan seperti itu, tapi kalau engkau sudah terima urapan, hidupmu jangan teledor, hidupmu jangan lagi masuk kepada perkara duniawi saja, tapi perhatikan beberapa langkah, yang harus engkau pelihara untuk manusia rohmu tetap sehat dan kuat, pergaulan yang terus-menerus dengan roh kudus, melalui persekutuan pribadi, sehingga rohmu akan menjadi peka, dan yang kedua kehidupan doa yang serius, yang ketiga menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, yang keempat, buang doktrin sendiri, ataupun doktrin dari orang lain, yang tidak cocok dengan firman Allah, sekarang menjadi murid firman yang taat, dan kita membaca Alkitab, kita belajar firman Allah dengan teratur, maka manusia rohmu akan sehat dan kuat, urapan di dalam diri Anda yang setiap kali Anda terima, itu akan bermanifestasi luar biasa, karena-karnia roh juga akan bekerja dalam Anda, amin. Haleluya, kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan, yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH, dari HOPCC dan Dorcas Ministris, dan bila Anda memiliki pertanyaan, seputar kegiatan pelairan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222-703-0006, sekali lagi di 08-222-703-0006, sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa, telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati, bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami, dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu, di Gereja HOPE ACC, di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30, ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama, ikuti juga, Breakthrough Prayer, setiap Jumat jam 18.30, jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS, ke nomor 0822-2703-0006, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.